Oh ini yang saya cerita tadi nih Iya saya disebut disini Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firlyan Dari Pak Firlyan Sebaiknya jangan Sensitif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arief Dari Forum News Network Posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri makin terbojok Akun Rakyat Jelata Eddimdim 0783 Kembali membocorkan rekaman percakapan sensitif Antara Kepala Biro Hukum Kementerian ISDM Idris Sihite dengan penyelidik dari KPK Rekaman percakapan itu mengungkap peran Firly Bahuri Yang diduga membocorkan dokumen internal KPK Berkaitan dengan penyelidikan adanya markup Dana tunjangan kinerja di Kementerian ISDM Dengan bukti semacam ini Kalau itu nantinya bisa dibuktikan benar Ini kalau murni penegakan hukum Dan tidak ada campur tangan politik Rasanya agak sulit ya Bagi Firly kali ini Untuk berkelit Pada pukul 4.12 pagi tadi ya Tanggal 10 April 2023 Akun Rakyat Jelata itu mencuit Begini dia cuitannya Spirul tipis-tipis dulu guys Selamat sahur semuanya Semoga masih enak makanannya Dan dia kemudian mencolek akun Kementerian ISDM Kemudian KPK underscore RI Dan juga Ad Firly Bahuri Akun ini juga Tidak lupa mencolek Mahfud MD Ini katanya begini Dia menggoda Pak Mahfud MD Biasanya Pak Mahfud MD ini bersuara keras Ungkap kebenaran Kenapa sekarang diam-diam saja Lagi puasa ya Katanya sambil Menuliskan tanda tanya Dan kemudian di bawahnya Ditampilkan tagar Prahara anti rasuah Tagar copot F F ini saya kira Firly Bahuri Dan kemudian disitulah Ditautkan Rekaman Audio ya Suara yang ditugas Sebagai Idris Siti Kepala Biro Hukum di Kementerian ISDM Dengan petugas penyelidik Dari KPK Oh ini Ini yang saya cerita tadi Dari sini Dari sini Dari sini Iya saya disebut disini Iya Itu dari Pak Menteri Dapatnya dari Pak Pak Firly Dari Pak Firly Sebaiknya jangan Siti Pocoran percakapan Idris Siti Dengan petugas penyelidik KPK ini Merupakan Bukti kuat Ya adanya dugaan Pembocoran dokumen Ya ini dokumen Laporan penyelidik KPK Kepada pimpinan KPK Sebelumnya Akun Rakyat Jelata Itu telah membuat Utas Mengenai kronologinya Dia memulai Utasnya itu Dengan Begini Prahara anti rasuah Alhamdulillah Satu kepala daerah Bupati Meranti Berhasil ditangkap tangan Kata F Dalam keterangan tertulis Kepada wartawan Jumat 7 April 2023 Ucapan yang tidak terjadi Saat penangkapan Kepala Biro Hukum Dengan inisial IS 27 Maret 2023 Dilakukan ekspos Perkara oleh Pimpinan dan pegawai KPK Terkait Dalam rapat F sempat menghentikan Ekspos Karena adanya informasi Dari seseorang Kemudian F Bertanya kepada peserta rapat Apakah benar Ada pengledahan Yang dilakukan oleh KPK Di Kementerian ISDM Pikiran F Tidak lagi berada di ruang rapat Ekspos tersebut Dia lebih sibuk Menggunakan HP Untuk mencari tahu Kebenaran informasi tersebut Dan benar saja Usut punya usut Ternyata pikiran F Terganggu Karena adanya Sebuah pesan Dari seorang Yang pastinya Terkait kasus Pengledahan Di Kementerian ISDM Ini loh Bunyi pesan Yang dirisaukan Assalamualaikum Pak Firly Mohon maaf Mengganggu Mohon izin Pak Mau tanya Apa betul KPK Mengamankan PRH Dirjen Minerba Mohamad Idris Saat melakukan Pengledahan Di Kementerian ISDM Dan kantor Dirjen Minerba Rupanya Pikiran F Busar Dan berusaha Terus mencari tahu Karena saat Tim tindak KPK Melakukan pengledahan Di Kementerian ISDM Mereka menemukan Dokumen Yang isinya Info terkait Dengan kegiatan Litik KPK Padahal info tersebut Bersifat rahasia Dan hanya Ditujukan Untuk internal Pimpinan KPK Kemudian Akun rakyat Dilata ini Mengunggah Dokumen yang dimaksud Ada screenshotnya Ini Kalau Anda bisa Lihat sendiri Di sini Dan kemudian Dilanjutkan oleh Dalam utasnya Itu Dokumen KPK Bisa sampai kepada Koruptor yang Jadi targetnya Masih yakin Bisa memimpin KPK Lanjut Lanjut Episode berikutnya Itu tadi Artinya Itu cerita Tentang Dokumen Tentang adanya Penemuan dokumen Tadi Dan kemudian Bocor ke Media Dan sekarang Akhirnya dibocorkan Seperti itulah bunyi Percakapan antara Pak Idris Hiti dengan Petugas atau Penyidik Penyidik dari KPK Saya lanjutkan lagi Nah Raya Dilata Dia Dalam utasnya Begini Kurang lebih Ini percakapan Saat IS Ditanya Soal dokumen Rahasia tersebut Petugas Ini dokumen apa Oh Ini dokumen Yang saya ceritakan Tadi Petugas Ini tulisan apa IS IDCT Maksudnya Iya saya disebut Disini Ini dapat dari Pak M Dan Pak M Dapat dari Pak F Kemudian Petugas itu Petugas Menjawab Ini kami Dokumentasikan Ya IS Menyatakan Sebaiknya Jangan deh Ini sensitif Ini dapat dari Pak F Sebaiknya Jangan Jadi itu Jadi itu tadi Konteks Konteks dari video Yang Maaf Konteks dari audio Yang dipocorkan oleh Akun Raya Dilata Tadi Saya lanjutkan kembali Utas dari Akun Raya Dilata Ini sebelum dia Membocorkan itu Sebelum dia Membocorkan audio Tadi Jelas sekali bahwa dokumen Tersebut diperoleh dari M Dan M Mendapatkannya dari F Tujuan penyampaian dokumen Berisi informasi Penyelidikan tersebut Agar IS Berhati-hati Dalam melakukan Antisipasi terhadap Upaya tim penindakan KPK Pegawai KPK Selalu menjaga Integritasnya Dalam melaksanakan tugas Pegawai KPK Memberantas korupsi Melalui berbagai Operasi tertutup Untuk mengungkap Kasus korupsi Seperti yang terjadi Di Kementerian ISDM Sementara F Sebagai pimpinan KPK Dengan leluasa Mengatur target Yang bisa dan tidak Bisa ditindak Termasuk berhubungan Dengan pihak luar Yang kasusnya Ditangani Dan memberikan Dokumen-dokumen Rahasia yang dimiliki Padahal ini Jelas-jelas Dilarang Dalam peraturan KPK nomor 10 Tahun 2016 Selain mengagalkan Operasi tertutup Yang terus diperjuangkan Oleh pegawai KPK Tindakan sembrono F Jelas-jelas Membahayakan tim lapangan Wajar Kalau pegawai KPK Banyak yang mogok Kerja dan membangkang Dengan kekuasaan penuh Yang dimiliki F Dia dapat mengganti Pegawai yang tidak Mau mengikuti perintahnya Dia dapat mengendalikan Dewan pengawas Untuk menentukan Siapa pegawai yang Berintegritas Dan pegawai yang Tidak berintegritas Ini Tuduhan serius Tapi bukan Tidak berdasar Dalam undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2022 Menyebutkan Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dilarang A. Mengadakan hubungan Langsung atau tidak Langsung dengan tersangka Atau pihak lain Yang ada hubungannya Dengan perkara Tindak pidana Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan alasan apapun Pasal 65 Setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Yang belanggar ketentuan Sebagaimana dimasuk Pasal 36 Dipidana Dengan pidana Paling lama 5 tahun Kemudian Di ayat 2 Disebutkan Jika hal itu terbukti Maka ketua KPK Dapat diberhentikan Sesuai dengan Undang-undang KPK Yang disebutkan bahwa Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi tersangka Tidak pidana kejahatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Diberhentikan Sementara Dari jabatannya Mari kita simak Bagaimana Akhir dugaan Pembocoran dokumen ini Jadi Ini rupanya Kemudian Reboot Sekali ya Tentang Dugaan Adanya pembocoran Dokumen Oleh pimpinan KPK Jadi yang Kalau kita Menimak utas tadi Dan kemudian Juga dari video Dari audio Yang disebarkan oleh Rakun Raya Jelata Ini jelas Targetnya Ini adalah Pak Firly Bahuri Nah pertanyaannya Apa benar nih Yang dituduhkan oleh Akun Raya Jelata ini Ke Pak Firly Karena implikasinya Itu sangat serius Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Ujayanto Dengan tegas Menyatakan bahwa Firly Bahuri Dan Alek Marwata Itu bisa Dijadikan tersangka Dan bisa dipidanakan Pada kondisi Seperti itu Maka Firly Sudah dapat Dinyatakan Sebagai tersangka Bukan lagi Sekedar pihak Yang melakukan Pelanggaran etik Dan perilaku Itu ketika Mas Bambang Ujayanto Menyampaikan Keterangan tertulis Yang diberikan Disebar kepada media Pada hari Ahad kemarin BW menyebut Ada empat undang-undang Yang dapat digunakan Untuk menjerat Firly Sebagai tersangka Dalam kasus Pembocoran dokumen Antara lain Pasal 36 Undang-Undang KPK Pasal 21 Undang-Undang TPKOR Pasal 112 KWAP Dan Pasal 54 Juntuh Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bukan hanya Firly Bambang Ujayanto Menyebut juga Bahwa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Juga bisa dijerat Bersama Firly Karena menurutnya Alec ini begitu Aktif dan reaktif Untuk membantu Dan melindungi Firly Dalam dugaan Pembocoran dokumen Tersebut Sehingga Dapat ditarik Sebagai pihak Yang turut Serta melakukan Perkebuatan Atau membantu Melakukan kejahatan Di atas Ini memang Kalau kita simak Pernyataan-pernyataan Pak Alexander Marwata Menyanyatakan Seperti itu Dia mempertanyakan Soal kebocoran Dan menurut dia Apa yang dipocorkan Kalau tahu ada Itu kan tidak ada Implikasinya yang serius Kata dia Waktu itu Bambang Ujayanto Menyatakan Dokumen yang diduga Dibocorkan Firly Itu bukan Segedar surat perintah Penyelidikan Tapi terindikasi Kuat menyerupai Dokumen laporan Hasil penyelidikan Pembocoran dokumen Yang bersifat rahasia Menyerupai laporan Hasil penyelidikan KPK Ditujukan secara Sengaja Agar pihak yang tengah Diperiksa KPK Atau pihak ESDM Dapat mengkontor Sekaligus dapat Merintangi proses Pemeriksaan Yang tengah dilakukan KPK Nah Ini jadi serius Karena dugaan Pembocoran dokumen KPK Ini juga sudah bergulir Kerana hukum Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Sudah melaporkan Kasusnya Kepolda Metro Jaya Memang benar Bonyamin Saiman ini Belum nyebut Siapa yang dilaporkan Dia hanya menyebut Oknum Di KPK Begitu saja Tetapi yang menarik Bonyamin Saiman ini Dia sudah mengajukan Tiga saksi Yang untuk diperiksa Itu yaitu Menteri SDM Martin Pasrif Kepala Biruh Hukum ESDM Sekaligus Pelaksana Harian Dirjen Minerbang Muhammad Idris Froyoto Sihite Oh nama rengatnya ini ya Tadinya cuma Idris Sihite Idris Sihite saja Muhammad Idris Froyota Sihite Dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro Nah bagaimana Respon dari Polda Metro Jaya Ini Pak Karyoto Ini perlu kita catat ya Pak Karyoto Ini sekat mantan Debuti Penindakan Yang disingkirkan Pak Firly Itu kan sekarang Menjadi Kapolda Metro Jaya Dia ketika itu Ditanya oleh Wartawan Dua pertanyaan Tanya bagaimana Soal kasus Endar Dia menyatakan Soal internal KPK Tapi ketika ditanya Soal ini Soal laporan Dugaan Pembocoran Pak Karyoto Menyatakan Dia akan menelah Terlebih dahulu Kalau layak kita selidiki Kita akan selidiki Ini Tentu saja Deposisi Pak Karyoto Ini cukup Unik dan menarik Karena saya kira Sebagai mantan Debuti Penindakan Sangat mudah Bagi Pak Karyoto Untuk mengungkap Kasus ini Karena Dia pasti punya Akses kepada Para penyelidik Polri Dan Bukan hanya Terbatas penyelidik Polri Saya kira penyelidik Semua di Di sana Karena Debuti Penindakan Ini kan membawai Penyelidikan Dan penyelidikan Tentu Dia masih punya Akses yang kuat Apalagi Sekarang ini Ada tanda-tanda Ini memang Ada perlawanan Di KPK Ada perlawanan Internal Di kalangan Pegawai KPK Yang pertama Tentu saja Dari lingkungan Polri Yang sudah Sudah minta Agar dikembalikan Ke Mabes Polri Dan juga Ada 20 orang Kepala Satgas Di KPK Yang sudah Membuat surat Kepada Sekretaris KPK Ya ini Pak Jahia Harepa Mempertanyakan Penanganan Kasus Dari Pak Indar Priantoro Namun Tentu saja Dalam kasus Hukum semacam ini Kita tidak boleh Memponis Lebih dahulu Pak Firli Itu bersalah Ini bisa Trial by the press Kalau kita Menyatakan Pak Firli bersalah Karena Tentu saja Kita harus menunggu Peceridikan Lebih lanjut Kasus ini Juga sudah Dilaporkan Ke Dewan Pengawas Ada sebuah LSM yang melaporkannya Ke Dewan Pengawas Nah bagaimana Dengan akun Rakyat Jelata Ini yang Membocorkan Ini semua Sebelumnya Anda juga Pasti sudah Mengikuti ya Akun ini sudah Membocorkan Rekaman audio Ketika para penyidik Polri itu Oh Mohon maaf Ini bukan penyidik ya Artinya Pegawai KPK yang berasal Dari Polri Karena ada Penyidik Ada penyidik Ada di bagian Penindakan Itu Sudah melakukan Walkout Waktu itu melakukan Walkout Ketika bertemu Dengan Pak Firli Dan Semula ini kan Tidak diakui LGBT KPK Dan coba-coba Ditutupi Tapi dengan munculnya Rekaman audio Walkout itu Kemudian akhirnya Diakui memang Peristiwa itu Terjadi Nah apakah Ini nanti juga Akan diakui Atau Diabaikan begitu saja Oleh KPK Ini yang masih kita Tunggu Tapi kalau kita Lihat ini ya Dari akurasinya Data Sedidaknya pada Kasus yang Walkout tadi itu Tampaknya Akun rakyat Punya akses yang Sangat bagus Di kalangan Para pegawai KPK Jadi Ini saya kira Sebagai bentuk Bagian perlawanan Dari dalam KPK Yang ditujukan Kepada Pak Firli Bahuri Jadi Pak Firli Bahuri Ini pasti Berhitung Sangat matang Sangat cepat Dan tidak lagi Boleh memandang Enteng mereka ini Karena mereka ini Bukan hanya Bergerak dari dalam Tapi mereka juga Mendapat dukungan Yang cukup luas Dari publik Dan hari ini Berlangsung menjurasa Di KPK Yang diikuti oleh Berbagai elemen Termasuk Mantan pimpinan Pimpinan KPK Saya Arsula Arief Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh